Intro Kesiapan Angkutan Lebaran 2015 Kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Edy Direktur Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Darat Pak Edy ini kalau kita bicara soal tarif Ini kan ada tarif tol Paling tidak juga ada tarif anggutan umum Yang seringkali menjadi pertanyaan publik juga Nah ini rencana Kemenhub seperti apa Pak soal ini? Yang pertama untuk tarif tol ya Jadi untuk tarif tol nanti dari pihak pengelola jalan tol Mudah-mudahan dapat diskon lah Tidak ada apa namanya Harapan kami bisa ada diberikan diskon lah Dari pengelola jalan tol terutama untuk truk ya Untuk anggutan Tapi nantinya anggutan barang ada kebijakan nanti kita bicara Angkutan barang akan masih dipersilahkan untuk lewat Selama kabaran ini? Angkutan barang dilarang beroperasi Mulai tanggal Selama Harus mudikin ya? Hamin 5 Hamin 5 ya Sampai dengan H plus 3 Oke itu di seluruh tol atau di Atau di tol-tol Di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia itu sudah dilarang ya? Dilarang Jawa Sumatera dilarang untuk Eroperasi Jadi kecuali truk pengangkut Angkutan lebaran itu? 10 bahan pokok Nah itu Sama ini ya Bawa sepeda motor-sepeda motor Pengangkut BBM Kemudian hantaran pos Jenis kendaraannya ya Tandem ya Ataupun tronton Yang bersumbu Kemudian truk besar itu Dilarang Tergandengan Dan kereta tempelan Dilarang untuk Jadi yang diperbolehkan itu? Pengangkut peti kemas juga dilarang Itu dilarang? Ya, diizinkan untuk Angkutan ekspor Harus ada Izin dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Setempat ya? Kebijakannya begitu ya Oke Untuk yang mungkin Barang-barang yang Rawan Bauk Ataupun ada batas waktunya Oke Dan ini Dimulai sejak H-5 Sampai dengan H-3 Sampai dengan H-3 ya? H-3 ya Oke, yang dipersilahkan itu Yang diperbolehkan hanya yang bawa Truk biasa Truk biasa Yang bawa Tidak membawa bahan bangunan Bahan bangunan dilarang Bahan bangunan dilarang Yang mulai itu bawa bahan bakar Bahan pokok Bahan pokok POS Apaturan POS Sama Ini apa namanya? Barang-barang biasa lah Selain bangunan dan Oke Dan tentunya yang ngangkut sepeda motor tadi ya? Yang ngangkut sepeda motor Tidak dilarang ya Oke Nah ini soal tarif tol tadi Ini tidak ada imbawan dari Kementerian Perhubungan Agar pengelola tol itu untuk memberikan diskaun Karena kalau kita melihat sekarang kan banyak broadcast-broadcast tuh Pak Bahwa tol mana ini akan jadi berapa Tol mana akan jadi berapa Seperti itu Itu belum dikonfirmasi itu ya? Ya mudah-mudahan dari Apa Pengelola jalan tol bisa menurunkan tarif tolnya Sehingga Untuk kendaraan-kendaraan yang besar mungkin bisa masuk tol Sehingga tidak mengganggu kendaraan kecil yang di jalan-jalan kabupaten maupun jalan-jalan kota itu Oke Itu kalau penentunya memang bukan dari Kementerian Perhubungan ya Pak ya? Bukan Tarifnya bukan Kebijakan tarifnya ada mungkin di Menteri UMN ya Kalau dari Kalau untuk angkutan umumnya sendiri Pak Edy ini seperti apa? Kalau kita lihat dari tahun-tahun yang lalu kan ada istilah tuslah tuh kan? Iya Tahun ini tetap tidak ada tuslah ya Tidak ada? Tahun yang sebelumnya dulu-dulu mungkin ada tuslah Tapi tahun ini tidak ada tuslah dan tidak ada kenaikan tarif Hanya tarif batas bawah dan batas atas Untuk ekonomi ya Ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan itu Tarifnya 104 sampai dengan 169 per kilometer 104 sampai dengan 100 Batas bawah 104 Batas atasnya 169 per kilometer Itu bisa jadi sangat mahal sebetulnya kan? Karena kalau kita lihat 104 sampai 169 tuh range-nya itu hampir 50% Pak 60, 60% Iya 60% Artinya kalau dibiarkan naik misalkan yang biasanya 100 menjadi 160 ribu gitu kan? Iya Itu memang dipersilahkan seperti itu? Dipersilahkan memang dia ada batas atas dan batas bawah Hal ini biasa terjadi komplain ya Yaitu tadi karena dia biasa pada saat sepi hari biasa itu Dia float di tarif bawah Pada saat lebaran terjadi kenaikan tadi seperti contoh 110 jadi 160 Dia akan komplain ke kantor di sub ataupun LLAJ setempat Kadang-kadang ya tidak bisa kita salahkan karena memang masih di dalam range Range itu Interval kelas atas bawah Tidak ada batasan untuk di Boleh Artinya Kemenhub mencoba untuk membatasi kenaikan itu walaupun ada range batas atasnya? Iya itu sudah batasnya Itu dia? Iya per kilometer 169 Sedangkan untuk di daerah mana tuh? Sulawesi, Sulawesi, Kalimantan nggak salah? Kalau Bali itu good Tarif yang tadi Yang satu lagi 115 rupiah, 187 Tapi sama range-nya di 60% 60% juga range-nya ya Oke, nah ini untuk angkutan umum ekonomi Ekonomi Untuk ekonomi Sedangkan non-ekonomi yang AC, bis malam, bis patas itu diserahkan kepada mekanisme pastar Oh oke Jadi disitu ada titik Titik Equilibrium Sepakat Equilibriumnya antara mereka akan terjadi Oke Dan kalau terlalu tinggi mungkin yang satu tidak akan laku gitu Iya Tapi kalau terjadi oligopoly repot juga itu Pak Kalau semuanya juga sepakat untuk segini ya Iya itu Salahnya kebutuhan saat itu bisa 400 kali lipat kebutuhan saat lebaran nanti Iya Nah ini kalau misalkan ada, kan seringkali begini Pak ID itu Kalau di terminal, saya juga pernah ngalamin Pak Misalkan bis itu tidak punya trayek ke sana Tapi karena bis trayek ke sana itu habis Akhirnya ada bis istilahnya, bis bantuan atau apapun lah Iya, izin isi dentil dikeluarkan oleh Bisa dikeluarkan oleh kepala terminal Dan itu harganya akan jadi lebih mahal sekali dibandingkan bis yang biasa Nah ini gimana? Enggak boleh, tidak boleh Kalau terjadi melampaui tarif yang bagaimana kita sampaikan tadi, pelanggaran Itu pelanggaran Itu bisa dilakukan penindakan dia Oke Pak ID, ini ada satu penelpon dari Kalibata Pak Bambang Selamat pagi Pak Bambang Halo ya, selamat pagi Pak Silahkan Pak tanggapannya soal Saya mau menanyakan kepada Kementerian Perhubungan mengenai keamanan di kereta itu Pak Keamanan di kereta, kemudian masalah persiapan keamanan itu lho Pak Itu bagaimana nih Pak? Juga terus berapa rencananya di gerbong yang akan diluncurkan untuk mudik kali ini Pak? Oke Pak Bambang, pernah mengalami ini, apa namanya? Merasa tidak aman atau melihat atau mengalami sendiri di kereta? Saya minta mohon di klarifikasinya untuk persiapan tersebut Pak, terima kasih Baik Pak Bambang dari Kalibata, ini sebetulnya harusnya ditanyakan ke Dirjen Perkereta Apian ya? Tidak apa-apa ya kita Tapi mungkin Pak Edi bisa merespons ini Jadi yang disiapkan untuk kereta api, yang siap operasi seluruhnya adalah 410 ya 410, ini plus tambahan? Ya nanti disitu kan ada cadangan 370 dan tambahan rate-nya tentunya lebih tinggi ya dibandingkan tahun lalu Dibandingkan hari-hari biasa Dan untuk keamanan, saya rasa saat ini kalau Pak Bambang tadi pernah naik kereta api ya jauh Pelayanannya jauh dibandingkan beberapa tahun yang lalu Jadi sekarang ini untuk faktornya dipatuhi ya 100% Tidak ada pelanggaran tempat duduk ya Dan ber-AC Semuanya ya? Iya Termasuk yang ekonomi? Yang ekonomi Atau masih Ada yang belum pakai angin cepai-cepoi Saya kemarin coba dengan Pak Menteri juga yang ber-AC ya Cukup nyaman Saya rasa sangat-sangat sudah memenuhi Yang menjadi catatan adalah tidak akan ada penumpang yang berdiri, itu dilarang? Tidak ada Tidak ada ya? Terus keamanan juga akan ditingkatkan? Ya, di sana ada polsus yang sehat Polsus K ya? Dan keamanan dengan pihak terkait juga Polsus K atau juga akan ditambah dari TNI dan Polri Pak? Untuk keamanan? Selama ini memang sudah ada koordinasi seperti itu Pak Menteri Baik di darat, di laut maupun udara Sudah ada koordinasi dengan TNI Polri untuk penambahan keamanan Ini kan Pak, saya sudah lama tidak mudik dengan kereta Pak saat ini Tapi dulu saya sering ke Jawa menggunakan kereta Itu kan, maaf ini bukannya ini ya Tapi asongan itu kan sering masuk gitu ya Terus entah siapapun kadang duduk-duduk di bawah gitu Saya juga pernah menyaksikan sendiri bagaimana orang yang seolah-olah menjadi pengemis atau apapun Pura-pura diam, ternyata dia itu sebetulnya sedang ngutil gitu Itu dengan mata kepala sendiri bagaimana dia ketika kereta berhenti Pas mau maju dia lompat, tas orang sudah hilang Sekarang tidak di semua stasiun yang ada, sudah tidak ada lagi seperti itu Termasuk di stasiunnya sudah tidak boleh ya? Asongan tidak ada lagi, ada zona bebas Zona kedatangan yang semua boleh ada di situ Kemudian masuk lagi ke zona berikutnya adalah zona steril yang hanya yang boleh masuk yang membawa tiket Yang membawa tiket Tidak ada lagi seperti dulu Hiru Piku Dan sekarang ini tiket, tiketingnya kan bisa online ya Online tiket itu tidak bersamaan semua orang kan pasti sudah ada tiket rajamnya Sehingga itulah yang membuat... Pak Edi itu kan di stasiun-stasiun yang besar Itu kan di stasiun-stasiun besar Pak Dimana kalau di lintas Jawa itu kan juga masih banyak stasiun yang kecil Apakah itu juga keamanan itu juga akan ada jaminan? Iya sama, jadi kereta api sudah standar keamanan dan standar pelayanannya sudah cukup baik Baik ya Pak Edi kita lanjutkan ini Saya rasa sudah nyaman sekali lah Nyaman ya Jadi saya jadi pengen nyobain Pak Edi Iya boleh, kemarin kita sama Pak Menteri dua kali, tiga kali Terakhir tadi kemarin malam ke Cirebon sama Pak Menteri juga Sama Dirjen KA, Dirjen Darat Nyaman sekali Nyaman ya Luasa sekali Oke Pak Bambang tadi sudah dengar jawabannya dari Pak Edi mudah-mudahan cukup Silahkan Pak Bambang dicoba bersama keluarga nekret api Oke kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Edi